Memang ketika begitu gencar narasi itu muncul di media mainstream maupun di media sosial, ada pembicaraan di dalam internal partai. Oh gimana ya? Tapi kan di hitungan kita, beliau kan memang Jakarta. Apa namanya, basisnya, pemilihnya. Kalau harus bertarung di Jawa Barat, maka perlu waktu yang sangat panjang untuk mengenalkan beliau lagi di sana sebagai gubernur. Apalagi menghadapi, katakanlah, calon yang sudah cukup dikenal daerah itu seperti Dedy Mulyadi misalnya. Itu kan memang sudah berkiprah di sana sejauh ini. Nah, oleh karena itu, dalam pembahasan intens nama Mas Anis sebenarnya tidak menjadi prioritas bagi kita. Karena kita berusaha agar orang di situ yang mengenal daerah itu yang maju. Maka ada muncul beberapa nama seperti Pak Jeje, lalu ada Ono, lalu ada anggota DPRD Provinsi kita dulu yang perempuan. Lalu ada Mas Andiaga Uno juga sempat muncul. Lalu ada mantan Waka Polri. Banyak nama sebenarnya berseluruhan. Sampai detik-detik terakhir itu, akhirnya kita memutuskan untuk Pak Jeje dan Ronald. Ya, perhitungannya kan kalau Pak Jeje kan memang sudah bupati di pengandaran sama dengan Pak Dedy Mulyadi. Nah, Ronald kan seorang seniman yang sudah cukup dikenal juga. Jadi, di situ kita memenuhi juga harapan agar yang maju itu kader partai dan orang setempat yang memang sudah punya pengalaman. Bang, terakhir bang, yang kemarin memang Ono bilang ini ada intervensi dari Mulyono and the Gang gitu di Pilkada Jabar. Apakah ini juga terjadi di Pilkada Jakarta gitu? Kemarin Mas Anies nggak jadi dicalonkan. Padi kan saya sudah sebut bahwa dinamika yang terjadi realnya, bukan omongan orang adalah karena ada ketuskan untuk Pak Jeje dan Ronald. Ya, perhitungannya kan kalau Pak Jeje kan memang sudah bupati di pengandaran sama dengan Pak Dedy Mulyadi. Nah, Ronald kan seorang seniman yang sudah cukup dikenal juga. Jadi, di situ kita memenuhi juga harapan agar yang maju itu kader partai dan orang setempat yang memang sudah punya pengalaman. Bang, terakhir bang, yang kemarin memang Ono bilang ini ada intervensi dari Mulyono and the Gang gitu di Pilkada Jabar. Apakah ini juga terjadi di Pilkada Jakarta gitu? Kemarin Mas Anies nggak jadi dicalonkan. Tadi kan saya sudah sebut bahwa dinamika yang terjadi realnya bukan omongan orang adalah karena ada keinginan yang kuat. Di satu sisi, DPD, DKI, pengurus provinsi kita, DKI, itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies. Karena dianggap sudah paham siswa di Jakarta dan Pilpres kemarin suaranya juga cukup bagus. Di sisi lain ada juga keinginan yang sangat kuat karena ini ibu kota, maka perlu kader dimajukan gitu untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus. Jadi, saya tidak melihat di mana ada Mulyono-Mulyonoan itu. Karena itu Mas Pram kan ditanya, lu mau nggak berjuang ini permintaan teman-teman kader? Dan itu perintah langsung ke mereka. Dan Mas Pram mengatakan, saya siap kalau ditugaskan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang Deddy.